oke sobat survivor dimanapun anda berada kembali lagi bersama youtube channel asian survivor kita kembali ke lahan pemukiman transmigrasi SP8 dan kita bertemu dengan pak cipto di rumahnya yang sedang beliau renovasi saat ini ini adalah ladang dari pak cipto beliau beli dari pemukiman transmigrasi sobat survivor senang bisa kembali berkunjung ke rumah pak cipto disana itu ada mas hussein tuh kayaknya baru pulang berbelanja tuh tampak di kamera baik sobat survivor kita coba untuk meliput rumah pak cipto perkembangan lahannya kira-kira ada cerita apa dari rumah pak cipto saat ini sobat survivor ini tadi kita sudah meliput rumah bang ambri lahannya sudah semakin hijau berbagai jenis tanaman tumbuh dan sudah sering panen dari lahannya luar biasa nah ini adalah rumah pak cipto sobat survivor tuh tuh ini ada hussein dari sini mereka sedang kerja merenovasi rumahnya setelah bahan dikirimkan dari pemerintah untuk bedah rumah jadi sobat survivor ini sedikit ada oleh-oleh dari orang baik untuk warga transmigrasi anak-anak trans saya juga akan kasih buat hussein sobat survivor kita jalan-jalan dulu kesana sobat survivor nah ini rumahnya luar biasa berada di tempat di tikungan es ya berdampingan dengan rumah bang ambri bersama keluarga kecilnya kita masuk ke dalam ini jembatannya yang mesti dilewati untuk menuju ke rumah pak cipto kalau nggak salah kalau pak cipto dari ponorogo sementara saudaranya dari eh istrinya dari terenggale atau mungkin sebaliknya assalamualaikum assalamualaikum apa kabar ini pak alhamdulillah sehat sehat pak ya sen sini sen ini ada snack buat kamu sen wah hehehehe sini sen nah ini buat kamu ya nih biar tambah semangat bantu bapak tuh sama-sama hehehehe enggak sambil jenengan kerja aja nggak bapak pakai ini nih biar suaranya jelas nih aneh Pak terus ini nah ini apa yang ngerjani rumah terus ini mas repa sudah berapa hari yes bukan hari bulan mulai bulan 9 ini sampai sejarah ini jagungnya jagung manis tak bukan nih mas jagung biasa jagung biasa iya untuk dikasih ayam iya untuk ayam itu lho dapet bibit jagung juga kemarin kalau kemarin tuh ndak dulu man kemarin Iya tahun kemarin dapat kalau sekarang ini belum dapat belum dapat lagi jadi khusus mungkin transmigran transmigran baru ya Pak ya Oh gitu omong-omong rumahnya Pak Cipto makin keren sekarang ya Coba dilihat di dalam seperti itu Mas Repah boleh kita lihat-lihat sekilas tapi dari sini aja apa-apa bancek di sini Oh jadi begini ya bagian dalamnya ya Iya itu sudah jadi rumahnya Pak Cipto hahaha sudah bagus soalnya ya seperti itu Tomah ya inilah karena kan bukan tukang terus digarap sendiri akhirnya ya kurang baguslah masuklah maksudnya sepatunya seperti ini masih ini ya kalau bisa itu kalau ada modal yang depan ini di inovasi lagi ya papanya sudah datang semua Pak sudah sudah jalkan diri lagi tadi kurang 20 sudah datang dapat moldingan ya Iya kok papan moldingan dapatnya Oh gitu seperti yang sudah saya pasang ini kan Oh ditambah luas sekarang rumahnya Pak ya ya kalau dulu itu Mas rumah yang dulu yang jelek ini khusus untuk ruangan maksudnya maksudnya yang dapat apa ya bantuan ini saya bikin lagi tiga meter ini belakang ini ini bisa dilihat hahaha oh gitu ya ini kan yang apa Mas ini yang bantuan ini yang ini kan ya akhirnya yang depan ini agak kurang papanya mungkin Oh gitu masih kurang berapa kubik papanya nggak kurang lebih lebih satu kubik lah Mas satu kubik lah ya kalau papa Naga Anu Mas Repa terus terang yang kurang itu yang kurang betul itu yang kayu lima sepuluh Oh gitu ya lima sepuluhnya kurang karena ini teras sampai bubeng itu kan belum ya sudah cuman sedikit ini untuk dapur kan Iya ini belum sana belum situ belum betul berapa kubik ini Wak kalau kurang lebih ya dua kubik lah kalau dua kubik dah cukup lah Oh gitu semuanya pokoknya itu kalau dua kubik ini yang kurang banyak itu yang lima sepuluh itulah kalau lima sepuluhnya banyak kurangnya ini ya kami Alkandulilah saya sudah dibantu ini ya sudah senang lah ya ya senang lah Mas bapak cipto sedari sekian banyak yang terpilih di sini untuk bisa terbantu kemarin dapat seng juga ya ya dapat mas dapet seng kalau ini sengnya seperti ini enggak tempelias hujan tak kalau begini kalau yang yang borong ini tak sengaja di lepas dulu iya lepas dulu karena ini mau masang papan ini lemas ini kan masih butuh papan lagi yang pendek ini Oh yang sedikit ini akan sedikit ini kalau enggak dipapan dilihat dari luar kan jelek kan Oh gitu iya rumahnya keren banget nih artisi teksturnya hebat ya seperti ini Mas Rebal tapi ini yang kurang ini apa ini tanaman tanaman Iya malah saya berpikir saya bisa membelianur jana kesini sebenarnya itu mau beli bibit daun bawang seandainya ada kalau cuman mau kalau enggak banyak ada kalau satu ikat full ada enggak enggak ada ya kira-kira berapa kilo Mas Repal butuhnya satu ikat biasanya berapa itu kalau saya itu jualkan kilo nah iyalah satu kilo itu kemarin tuh dibeli 30 tapi ya tanyalah Mas Repal nanti kalau berarti kalau satu ikat full itu biasanya berapa kilo tuh Pak dapat kalau satu ikat juga kalau itu ada 20 itulah makanya enggak papa 20 ya kalau 20 udah ada belum ada belum ada karena ini masih sayang apa pindah baru saya pindah kalau 55 kilo itu mungkin ada itu 5 kilo Iya ya terus Anu Mas Rebal kalau punya saya ini kan lain kan Anu nya kan panjang ya bibitnya kalau yang punya anpa Alec apa itu kan agak pendek Mas Rebal boleh kita lihat yang yang sudah bisa dipanen ya kalau untuk Mas Rebal bisa pokoknya 5-5 kilo ya ya dibagi-bagi nanti kan nggak papa iya 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 nah ada teman di SP10 tuh lahannya belum ada tanamannya katanya susah dapat bibitnya saya mau kasih lah kalau ada dapat lima kilo Iya kita lihat dulu bersama Hussein kita masuk ke lahannya nah ya di Anu tanah lagi Mas Rebal apa namanya Oh lahannya sudah semakin hijau nih sobat survivor kemarin sudah dipanen Pak ya ya udahlah karena ya ini loh Mas apa aku terus terang aja Pak aku kan kurang Mas Rebal ini aku mau pasang papan yang sudah rik sudah susah ini pakunya belum ada Oh pakunya enggak ada baguslah berarti kalau saya beli saya kasih uang nanti uangnya buat beli paku kan Iya 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 Oh ini ya sisa ini ya ya ini bisa aku nanam di sini terus di sebelah sana ada kalau lima kilo aja udah ada Oh ini kan enggak nanti dijadikan bibit nggak ada gimana aku masih ada kok masih ada masih Oh gitu jadi kita kesana dulu ambil atau gimana ya cukup aja kali maki lo yang nah sini kurang tahu ya kok kurang nggak banyak rumah ini nanti bisalah ya untuk masih ini untuk mas Rebal sendiri apa teman ya yang mau menjadikan bibit udah ditanam di sana beli gitu jadi yang punya Mas Rebal tapi ada yang urus gitu kan Iya maksudnya begitulah pak cipta lihat sini dulu dong senyum dulu waduh 1 2 3 nah makin ganteng Pak cipta sekarang ya inilah gara-gara apa Mas Rebal ya inilah renovasi rumah akhirnya tanamannya karena apa sayuran agak kurang yowes anu gini aja saya kasih 200 buat tambahan beli paku tapi kasih saya daun bawang ya mau bawa ke SP10 gimana ya 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 gitu ya jadi Pak cipta ada nanti bisa untuk beli-beli lah ya beli paku ya Pak ya terus terang aku ngomong apa adanya masih saya juga ngomong apa adanya hehehe ini Pak ya orang atos buat Bapak beli apa paku tapi sediakan saya bibit daun bawang yang secukupnya dengan uang itulah ya 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 gimana terima kasih ya Mas ya saya juga makasih Pak Bapak sudah luar biasa ya jadi langsung kita petik nih Pak ya bisa lah bisa ya bisa manis sama Mas Zen ya ayo Zen cukup atau nasi gede-gedi yang besar-besar nah hebat ya Mas Zennya sarai lukir cerusak geni mau ngerti tanya Mari oleh orang-orang maripa rati kei luk berhubungan sih sering bantu mas tetap ngomong-ngomong anu ya di diganggu ayam ya kau sini ya Iya Mas makanya jeningan pelihara ayam tuh makanya diganggu makanya aku kalau bisa itu tanam lagi yang banyak sebelah sana nah iya makanya tapi di dapet bibitnya dari mana lagi kalau sudah jual sama saya alah ya ini kan gampang Mas Oh kalau jeningan mah gampang banyak anggota kan Iya kan luar biasa sobat survival Nah tuh kita dipanenkan daun bawang kita mau ngasih salah satu warga leh silahkan nanti nih Iya seperti itu gara-nya nih misalnya ya beberapa ini papariko poh banyak tambah banyak papar papariku banyak-bapariku angsa atau HP-HP jalan nih nih ngarep nih ngarep nah Pak Cipto tuh peliharannya tuh pisang tanduk sobat survivor karena lebih bernilai ekonomis tuh rumahnya sudah jadi hutan pisang dulu masih gersang banget di sini luar biasa Pak Cipto memang rajin orangnya dibantu juga modal istri kerja di luar ya Pak ya Iya banget sini ya mau gimana Mas repel yang di rumah kurang terus aku sendiri ya Pak ya masalah tenaga itu makin kurang iya kan tenaga makin berkurang kalau uang nggak ada cukupnya ya bangga kurang terus bangga kurang terus ya Mas New Erengsen enak dah ya perlu saya kurang ngomong Oh kupinya itu kan cepet loh Mas ini ya aku pesen Mas repel coba tadi bibit yang sepanjangnya ini kalau subur ada pun gak itu aja kalau nanti saya mau pesan lagi anak saya pesan lagi nanti 120 kilo nanti ya kalau sudah ini aku sudah apa bisa bertani lagi ini kan masih anu mana dapatnya bibitnya lagi kalau saya mau beli salah ya kalau tiga bulan lagi mungkin ada ada ya adalah bagus-bagusnya coba dipotong ya kan banteng pakai Iya kan ntar ya oke 12 senyum Oke mantap kan kodok gelap kata-kata pas di atas soalnya ini luar biasa itu kurang lebih limang kilo jen orangnya saya nangyikya ini sih wongi kerbrennya ini ukur-ukur yang lumayan ini ditanam di SP10 mas beli atau mas disana? tanahnya beli enggak, bukan kan ada teman disana petani juga transmigran baru kan oh, walaikah ini ada api itu saya nanya disini masih ada disana? oh, tinggal yang itu ya iya waduh ini ini kalau untuk bibit udah lumayan lah nih ya kalau ini mas nanti tanamnya kan satu-satu seperti ini kan ini ya mas ini tiga bulan satu anu ini mungkin sudah jadi sepuluh sepuluh pokok percaya, percaya ya coba aja lah nanti tapi ya itu orangnya harus rajin rajinnya siapa? si pupuk? pupuk jangan sampai banyak rumput kalau ada itu SP306 morea sama poska oke lah terbaik lah pak cipto pokoknya jadi ada modal buat beli paku sekarang pak ya ya alhamdulillah aku tak tadi kan gini ya ini leh mas rimbal kesini dikasih uang untuk beli paku betul ya ini seadanya aja dulu ya gak apa-apa gak apa-apa nanti satu bulan dari sekarang kira-kira pak pak cipto bisa siapkan saya anu gak sepuluh dua puluh kilo enggak kalau dua puluh enggak mas kalau mungkin kalau sepuluh puluh kilo kalau tiga bulan lagi mungkin ada lah oh gitu ya iya gak apa-apa tapi ini seolah nanti gampang bukan mas rimbal sendiri aja yang nanam dimana nanti kabarin lah ya iya ada plastik kah? gak apa-apa cuma segitu nanti saya mau beli 20 kilo nanti kalau tapi yang panjang-panjang gitu ya pak deh aku gak punya yang pendek gak usah ditimbang lah udah gitu aja udah gak usah ditimbang udah cukup-cukupin aja si iya bagus ada plastik gak? gak beli plastik ada bagus masuk rumah Repal masuk rumah bikin-bikin aku anu buru-buru pak cipto malah kamu anggar disini kok buru-buru buru-buru nah tuh jadi memang ya setiap orang punya apa ya namanya ya perjuangan masing-masing nah ini adalah pola perjuangannya pak cipto saat ini jadi beliau itu serius mengelola lahannya nah ini sementara lahannya seperti ini doakan sukses terus beliau nya saya matusun sangat ya pak ya sama-sama saya ya terima kasih banyak ya ini mudah-mudahan cepat panen amin jangan sampai dimakan hama tapi ya harus rajin lah yang nanam ya rajin oke deh pak sehat terus ya pak iya iya makasih sama-sama pak wah ini luar biasa pak cipto mau lanjut mengerjakan aktivitasnya hari ini ya pamit ya pak assalamualaikum 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 makasih sama-sama sobat survivor kita sudah selesai dari rumah pak cipto ini jagung-jagung buat ayamnya nih katanya bukan jagung manis ternyata jagung ayam nah dulu tuh yang dulu di tahun berapa ya tahun tahun 98 ke atas itu kita tuh gak kenal jagung manis yang kita kenal tuh jagung ya beginilah yang kita makan setelah mengenal jagung manis orang semakin suka oke baik sobat survivor jadi kita siap untuk menuju ke SP10 perjalanan masih mungkin sekitar 30 menit dari lokasi ini jadi meneruskan amanah berupa snack buat anak-anak SP10 terima kasih buat yang sudah men-support ada dua yang sudah men-support dan terima kasih banyak yang sudah kita beli notanya sudah kita kirimkan pokoknya aman terkendali nah support ini dari dua orang baik yang sudah menitipkan ada Kak Rahma dan juga Kak Dwi tetap semangat menginspirasi Asian Survivor terima kasih